Apa kabar guys? Disini kita kembali lagi dengan ujian Shinobi Channel. Seperti biasa, saya kembali dengan cerita dunia Shinobi yang bermoral dan sangat menginspirasi. Di video kali ini, akan menceritakan tentang sebuah cerita yang kalian semua nantikan. Tapi sebelum masuk video, jangan lupa subscribe dan like dong ya, biar mimin bisa terus upload video yang lebih menarik. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita sudah mengetahui bahwa Naruto kehilangan Kurama di manga chapter 55. Kalau mimin tidak salah ya, dan pastinya semua fans merasa kehilangan. Karena ketika kita mendengar nama Kurama, pasti yang ada di pikiran kita adalah Naruto. Walaupun di dunia Boruto, nama Kurama masih sangat terkenal dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Dan bahkan ketika Kurama meninggal, Naruto adalah Jin Churiki kedua setelah Gaara yang masih hidup. Karena ketika Naruto akan berubah menjadi mode Baryon, Kurama telah mengatakan bahwa ketika Naruto berubah menjadi mode Baryon, Naruto akan mati. Ternyata, Kurama menipu Naruto. Dan akhirnya, hanya Kurama saja yang meninggal atau almarhum kembali ke alam baka atau akhirat. Yang kita tahu, ketika Kurama meninggal, berarti Naruto telah kehilangan 50% kekuatannya. Dan apakah ketika Kurama meninggal, Naruto masih bisa sehebat seperti sebelum-sebelumnya? Oke, tanpa basa-basi, inilah kekuatan Jutsu Naruto tanpa Kurama. Chakra Super Clan Uzumaki. Bersama Kurama, Chakra Naruto memang sangat banyak, bahkan tidak terhingga jumlahnya. Tetapi, pada dasarnya, Naruto ninja keturunan Klan Uzumaki. Dimana Klan Uzumaki adalah klan yang disebut-sebut mempunyai chakra yang sangat besar. Itulah sebabnya, dari dulu sampai sekarang, Klan Uzumaki adalah klan yang sangat cocok untuk menjadi wadah atau menjadi Jinchuriki sejak Hokage pertama. Yang pertama adalah istrinya Hokage pertama. Jinchuriki pertama yang ada di Konoha. Dan kedua, istri dari Namikase Minato atau Hokage keempat, Kusina. Dan yang terakhir adalah Naruto, melainkan anaknya dari Kusina atau Hokage keempat. Karena mereka keturunan dari klan Uzumaki, yang memiliki chakra yang luar biasa. Bahkan, Kakashi pernah mengatakan kepada Naruto, bahwa Naruto memiliki 4 kali lipat chakra dibandingkan dengan dirinya. Walaupun Kurama sudah tidak ada lagi. Kage Bunshin no Jutsu Juru Seribu Bayangan atau Kage Bunshin no Jutsu Adalah Jutsu andalah Naruto dari bocil hingga menjadi Hokage. Meski Jutsu ini diciptakan oleh Tobirama Senju atau Hokage kedua. Tapi Naruto mampu mengembangkan Jutsu tersebut hingga menjadi Taju Kage Bunshin no Jutsu. Yang menghasilkan banyak Bunshin sampai mencapai ratusan. Yang membuat Jutsu ini diperhitungkan. Walaupun Jutsu ini adalah teknik dasar menjadi Shinobi. Tapi bisa dikatakan bahwa Jutsu ini adalah Jutsu yang mematikan. Bahwa jika pengguna Jutsu tersebut mengeluarkan Kage Bunshin yang banyak hingga ratusan, pengguna tersebut akan mengeluarkan banyak chakra. Dan jika pengguna tersebut memiliki chakra yang sedikit, bisa berujung dengan kematian akibat kehabisan chakra. Seksi no Jutsu Seksi no Jutsu adalah Jutsu haram yang dilakukan oleh Naruto semasa kecilnya. Ya tetapi sekarang sudah jarang dipakai oleh Naruto. Karena sudah menjadi orang tua, jadi dia sudah tahu diri guys. Jutsu seksi ini adalah Jutsu untuk memanipulasi tubuh pengguna. Menjadi seseorang yang diinginkannya. Agar lancar menyelidiki pengintaian. Atau menjadi mata-mata. Tetapi Naruto menyalahgunakan Jutsu tersebut. Menjadi wanita yang bugil. Terlihat dia sering menggunakan Jutsu tersebut. Apalagi ketika di hadapan Chiraya. Yang sama-sama mesum. Yang membuat Shinobi mata keranjang. Ketika melihatnya, hidung mereka langsung mimisan. Dan salah satu Shinobi yang terus kena prank adalah Chiraya. Tetapi Naruto tetaplah Naruto. Dimana dia bisa menggunakan seksi no Jutsu ini untuk mengalahkan Kaguya. Ketika perang Shinobi keempat. Dan itu membuat Kaguya merasa bingung. Dan pastinya terkejut. Karena dia melihat para pria yang mendatanginya. Kaguya yang terlihat overpower pada saat itu. Tidak bisa bergerak untuk sesaat. Padahal tidak ada Shinobi yang bisa menyentuhnya. Kecuali Naruto dan Sasuke. Tetapi dengan otak cerdiknya. Naruto melakukan Jutsu tersebut. Dan work it. Atau berhasil gas. Karena Kaguya melihat kegantengan Naruto. Melihat Naruto sangat mahir menggunakan jurus ini. Mungkin di masa Boruto. Ketika dia sedang terpojok. Dan melawan Momoshiki. Mungkin dia akan menggunakan Jutsu ini. Agar Momoshiki menjadi diam. Tak berkutik. Kemudian yaitu Rasengan. Ya kalian sudah tahu sendiri. Rasengan adalah Jutsu yang diciptakan oleh ayahnya Naruto. Atau Namikase Minato. Hokage keempat. Dan Naruto telah belajar dengan Jiraya. Dan ternyata dia mempunyai teknik sendiri. Yaitu dengan memuculkan Bunshinnya. Agar bisa menggunakan Rasinggan. Bahkan dia di detik-detik terakhir. Dia mengalahkan Pain dengan Rasinggannya. Dan ini adalah jurus andalan Naruto. Mau di Boruto ataupun yang lain. Pasti Rasinggan adalah jurus andalannya. Ketika Kurama tidak lagi bersama Naruto. Atau meninggal. Lalu kemudian adalah Rasen Shuriken. Rasen Shuriken adalah Jutsu tingkatan dari Rasinggan. Yang telah disempurnakan oleh Naruto. Bahkan ayahnya pun belum sempat menyempurnakan Rasinggan. Untuk menjadi Rasen Shuriken. Karena cakra dasar Naruto adalah angin. Maka Rasen Shuriken tercipta. Dan berbentuk seperti Shuriken. Dan kita sudah tahu. Bahkan Rasen Shuriken yang pertama kali Naruto digunakan. Dapat mengalahkan Kakusu. Yang mempunyai jantung yang sangat banyak. Dan yang perlu kita ketahui. Bahwa Naruto sampai saat ini jarang menggunakan Rasen Shuriken. Karena dia mengutamakan kekuatan dari Kurama. Atau menjadi mode Kyuubi. Untuk mengalahkan Otsutsuki. Bahkan ketika Naruto kembali ke masa lalu. Minato pun sangat terkejut. Karena Naruto bisa menyempurnakan Rasinggan. Menjadi Rasen Shuriken. Lalu berikutnya adalah Sake Mode. Ya betul. Sake Mode adalah. Dimana penggunaannya akan menyerap cakra dari alam. Jadi disini. Walaupun Naruto tidak mempunyai cakra dari Kurama. Tetapi dia bisa mengambil cakra dari alam. Sake Mode adalah jurus utama. Yang bahkan Naruto akan selalu digunakan. Ketika melawan Otsutsuki. Atau melawan musuh yang lain. Karena pada dasarnya. Ketika Naruto menggunakan Sake Mode. Cakranya berubah secara drastis. Bahkan dia bisa menggunakan Rasen Shuriken. Sampai 3 kali. Bagaimana menurut teman-teman. Tentang teori ini. Mungkin ada Jutsu lain. Selain Jutsu ini. Beri tanggapan kalian di kolom komentar. Dan jika admin salah. Admin minta maaf ya. Mungkin itu aja dari saya. Dan jangan lupa. Subscribe dan like dong ya. Biar Mimin selalu up to date. Dan mengupload video-video terbaru anime Boruto. Mungkin itu aja. Goodbye. Dah.